Jumat petang, gudang berisi puluhan ton solar ilegal di Jambi terbakar melalap seluruh area gudang. Asap pekat angin kencang serta banyaknya solar tumpah mengendala pemadaman. Api mulai dapat dijenakan pada pukul 7 malam setelah 6 unit armada dikerahkan. Tadak korban jiwa, seluruh karyawan dan pengelola kabur saat kebakaran. Petugas masih dalami penyebab pasti kejadian ini. Api mendorong informasi masyarakat, belum dapat kami simpulkan, kempang tiur, yang dilahirkan dari atas, mungkin merembang kebanyakan lain. Di Jepara, Jawa Tengah, Jumat pagi sebuah kapal motor pengangkut bahan bakar minyak meledak dan terbakar. Seluruh muatan kapal dan puing-puing hanyut berserakan. Diduga ledakan bersumber dari tabung LPG di kapal. Kapal kayu yang meledak mengangkut sekitar 12 ton BBM jenis pertalet dan solar. Muatan rencananya akan dikirim ke Karemun, Jawa. Tadak korban jiwa dalam peristiwa ini, seorang nakoda dan 3 ABK dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan melaporkan untuk NET.